Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik Mudah-mudahan Semuanya Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimanapun kita berada Dan jangan lupa Protokol kesehatannya kemanapun kita pergi Masker Sama hand sanitizer Sebelumnya Sudah pada berdoa dulu Sudah pada berdoa? Belum Agar Pertemuan kita Kali ini Lancar Semuanya berjalan lancar Kita awali dulu dengan Berdoa Berdoa Dalam hati Masih masing-masing Mulai Alhamdulillah di pertemuan kali ini Kita akan membahas Kita akan membahas Masih di bab satu Tentang Pola hidup sederhana Dan perintah menyantuni Para Du'afa Jika di pertemuan kemarin Kita membahas Kita membahas Firman Allah yang berkaitan dengan Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni Para du'afa Di Quran Surat Al-Baqarah Ayat 177 Tentang kebajikan seseorang terletak pada Kepuduliannya pada orang lain Nah di pertemuan kali ini Kita akan membahas Masih sama Cuma kita ambil dari Selirnya dari Quran Surat Al-Ma'un Ayat 1-7 Tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama Sehingga Diharapkan siswa dapat Menganalisis Quran Surat Al-Ma'un Tentang ciri-ciri Orang yang mendustakan agama Kedua Siswa dapat memahami Asbabunujul Quran Surat Al-Ma'un Ayat 1-7 Tiga Siswa dapat memahami Kandungan Surat Al-Ma'un Ayat 1-7 Tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama Nah sebelumnya Sebelum ke pembahasan inti Boleh Ibu minta tolong dibacakan dulu Surat Al-Ma'unnya Ayat 1-7 Boleh siapa saja Atau mau semuanya lebih baik Semuanya Ya semuanya Saya Dibacakan dulu Quran Surat Al-Ma'un Surat Al-Ma'un Gimana ini yang bacanya lemes Sudah pada sarapan Sudah pada makan Kalian Tetap semangat ya Meskipun pembelajaran daring Dimanapun tempat kita berada Dimanapun kita belajar Lebih baiknya Apapun yang kita belajar Bagaimanapun keadaannya Kita hadapi dengan senyuman Dengan semangat Senyuman Kebahagiaan Kalau cemurut Tanda lagi kesusahan Lagi galau merana Tidak punya uang Oh iya ibu lupa Yang hadir kelas IPS 1 ada 12 IPA 1 Ada Hadir Ya IPA 2 IPA 3 Tadi kita sudah membacakan Quran Surat Al-Ma'un Ayat 1-7 Yang pertama Kita analisis dulu Quran Surat Al-Ma'un Ayat 1-7 Pertama Yang artinya Taukah kamu Orang yang mendustakan agama Di ayat pertama Kita ditanya Taukah kamu Orang yang mendustakan agama Dijawab Di ayat Kedua Fadalika Alladhi Yadu'ul Yatim Walayahuddu Ala To'amil Miskin Siapakah orang yang Mendustakan agama itu Pertama Orang yang Menghardik Anak Yatim Kedua Walayahuddu Ala To'amil Miskin Yang tidak mendorong Memberi makan Orang Miskin Kemudian yang ketiga Apalagi Siapa lagi Orang yang Mendustakan agama itu Fawai Lulil Musolin Maka Celakalah Orang yang Sholat Loh Kenapa orang yang Sholat celaka Padahal Sholat itu adalah Misah Tapi kenapa Masih celaka Nah jawab Di ayat ke 5 Siapa saja yang Orang yang Sholat Namun celaka Nah Pertama Itu orang-orang Yang lalai Terhadap Sholatnya Kemudian Yang Berbuat Ria Dan ketiga Yang Dan memberi Bantuan Jadi Di Pelajaran pertama Analis Ketua Tentang ciri-ciri orang yang Mendustakan agama itu Dari ciri-ciri orang yang Mendustakan agama itu Ada Pertama Yang Harding Jatim Kedua Tidak mendorong Memberi makan Fakir miskin Ketiga Orang yang Lalai Terhadap Sholatnya Yang Keempat Yang Berbuat Ria Dan yang Kelima Orang yang Enggak memberi Bantuan Bisa dipahami Ciri-ciri orang yang Mendustakan agama Ada Ada Berapa Boleh Ibu Tanya Ada Berapa Ada Berapa Lima Lima Apa Saja Orang yang Mengharding Anak Yatim Tidak Memperimakan Orang Miskin Orang Yang Melalai Kepang Salat Yang Berbuat Dan Enggak Memberikan Bantuan Masih Fokus Walaupun Ada Yang Belum Sarapan Masih Fokus Jadi Ciri-ciri Orang yang Mendustakan Agama Itu Ada Lima Yang Mengharding Anak Yatim Yang Tidak Yang Melalai Dari Sholat Yang Berbuat Ria Dan Enggak Memberi Bantuan Nah Disini Sudah Bisa Dipahami Kemudian Di Materi Selanjutnya Tentang Asbabun Nujul Quran Surat Almaun Ayat Satu Sampai Tujuh Ada Yang Bisa Membacakan Asbabun Nujul Siapa Oke Boleh Dijelaskan Dulu Asbabun Nujul Asbabun Nujul Dari Ibnu Al-Munzir Dari Torik Abdut Tawah Dari Meriwayat Bahwa Orang Munafi Menunjukkan Salatnya Pada Tetapi Maka Terima kasih Terima kasih Itu Asbabun Nujul Dari Quran Surat Almaun Ayat Satu Sampai Tujuh Dari Ibnu Al-Munzir Dari Torik Bin Abu Tawah Dari Ibnu Abbas Meriwayatkan Bahwa Orang Munafi Menunjukkan Salatnya Kepada Kaum Muslimin Tapi Mereka Meninggalkan Salat Ketika Tidak Bersama Kaum Muslimin Dan Tidak Mau Memberi Bantuan Dari Beberapa Pendapat Menyebutkan Bahwa Setengah Dari Surat Al-Mun Ini Diturunkan Di Madinah Karena Pada Saat Itu Orang Orang Munafi Madinah Berlaku Seperti Ini Jadi Ketika Mereka Bersama Dengan Orang Orang Muslim Mereka Ikut Mengerjakan Salat Memberi Bantuan Ikut Bersedekah Tetapi Saat Mereka Tidak Bersama Dengan Kaum Muslimin Mereka Meninggalkan Salat Tidak Memberi Bantuan Tidak Memberi Sedekah Atau Hal-hal Yang Baik Yang Lainnya Ibadah Ibadah Yang Lainnya Mereka Meninggalkan Ibadah Ibadah Kau Muslimin Saat Tidak Bersama Kau Muslim Maka Turunlah Surat Ini Sebagai Peringatan Kedua Paham Dari Asbah Menujul Bisa Dipahami Bisa Ya Kemudian Kita Lanjut Di Kandungan Surat Al-Ma'un Ayat 1-7 Kita Lihat Di Kandungan Surat Dalam Surat Ini Dalam Surat Al-Ma'un Pada Ayat 1-7 Ayat 1-3 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tegas Mencelak Manusia Sebagai Pendusta Agama Dengan Pernyataan Seperti Apa Siapakah Yang Mendustakan Agama Nah Celaan Ini Celaan Dengan Pernyataan Ini Merupakan Bahan Pemikiran Dan Pertimbangan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Beliau Lebih Meningkatkan Perhatian Terhadap Hal-hal Yang Akan Disampaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Perhatikan Dengan Jatim Fakir Miskin Dan Jatuh Jatuh Yang Perlu Pertolongan Rasul Sebagai Manusia Sempurna Sebagai Uswatun Hasanah Mencotohkan Bagaimana Kita Memperlakukan Anak Anak Yatim Pakir Miskin Dan Janda Janda Dua Kita Contoh Kita Ambil Contoh Satu Kisah Nabi Yang Menolong Pakir Miskin Pada Siang Itu Nabi Sedang Berkumpul Dengan Para Sahabatnya Kemudian Datanglah Seorang Ibu Ibu Seorang Ibu Seorang Ibu Pakir Miskin Yang Meminta Minta Kemudian Nabi Berkata Kemudian Nabi Bertanya Pada Si Ibu Itu Nabi Bertanya Wahai Ibu Apakah Engkau Mempunyai Sesuatu Di rumahmu Lalu Ibu Itu Menjawab Saya Mempunyai Sepasang Baju Dan Cangkir Kemudian Nabi Menjawab Lagi Bawakan Baju Bawakan Sepasang Baju Itu Dan Cangkir Itu Kesini Kemudian Si Ibu Itu Pergi Mengambil Sepasang Baju Dan Cangkir Kemudian Datang Lagi Kepada Nabi Dan Memberikannya Ini Sepasang Baju Yang Saya Miliki Dan Cangkir Ini Yang Saya Miliki Kemudian Nabi Mengambil Baju Itu Dan Cangkir Dan Ditawarkan Kepada Sahabatnya Siapakah Dari Kalian Yang Akan Membeli Cangkir Ini Kemudian Salah Satu Dari Sahabat Membeli Cangkir Itu Dengan Seharga Satu Dirham Kemudian Terbisa Baju Sepasang Baju Kemudian Nabi Menawarkan Kembali Baju Itu Siap Apakah Diantara Kalian Yang Bersedia Membeli Baju Ini Kemudian Ada Sahabat Yang Mau Membeli Baju Itu Dengan Seharga Dua Dirham Kemudian Nabi Memberikan Uang Itu Kepada Si Ibu Nabi Berkata Pulanglah Ke rumahmu Dan Belikan Uang Ini Untuk Kebutuhan Pokok Kebutuhan Pokokmu Dan Beli Dan Belilah Satu Kapak Nah Untuk Apa Kapak Itu Nabi Menyuruh Kapak Itu Digunakan Untuk Membelah Kayu Jadi Si Ibu Itu Disuruh Untuk Berjualan Berjualan Kayu Kayu Bakar Kemudian Beberapa Minggu Kemudian Si Ibu Fakir Miskin Itu Datang Lagi Kepada Nabi Nabi Berkata Untuk Apa Kamu Datang Lagi Kesini Wahai Nabi Aku Datang Kesini Bukan Untuk Meminta Minta Aku Kesini Untuk Mengembalikan Sepuluh Dirham Dari Hasil Saya Berjualan Kayu Kayu Kemudian Nabi Apa yang Nabi Jawab Nabi Menjawab Seperti ini Ambil Uang Sepuluh Dirhamu Belikan Belikan Lagi Sepuluh Dirham Itu Kamu Belikan Untuk Baju Untuk Anak Anak Mu Cangkir Yang Kamu Jual Kemarin Kamu Beli Lagi Di Pasar Jadi Dari Satu Kisah Itu Memberi Pelajaran Kepada Kita Bahwa Meminta Minta Itu Bukan Sesuatu Yang Baik Maka Dari Itu Nabi Menyarankan Kepada Ibu Pakir Miskin Itu Untuk Bekerja Dengan Cara Menggolangkan Dana Yang tadinya Dari Pakaian Cangkir Kemudian Dibeli Menghasilkan Tiga dirham Dua dirham Untuk Membeli Kebutuhan Pokok Satu dirham Untuk Membeli Kafak Itu Satu Kisah Contoh Yang Contoh Bahwa Nabi Itu Sangat Mempedulikan Pakir Miskin Kemudian Janda-janda Tua Yang Perlu Di Pertolongan Kemudian Di Kandungan Surat Keberapa Sekarang Keempat Dan Kelima Kandungan Surat Keempat Dan Kelima Nah Di Ayat Empat Dan Lima Ini Allah Mencelak Kepada orang-orang Yang Lalai Dalam Sholatnya Mereka Termasuk Golongan Orang-orang Yang Celaka Dan Termasuk Golongan Pendusta Agama Sudah Jelas Orang Yang Lalai Dalam Sholatnya Itu Jelas Sebagai Pendusta Agama Pacar Kita Saja Lalai Perhatian Cawa Kita Itu Disebut Sebagai Apa Pendusta Cinta Pengkhianat Bukan Begitu Apalagi Ini Orang Yang Lalai Terhadap Sholatnya Disebut Pendusta Agama Karena Sholat Itu Merupakan Pihang Utama Dalam Agama Islam Seperti Seperti Gambaran Seperti Apakah Lalai Itu Gambaran Orang-orang Yang Lalai Dalam Sholat Itu Pertama Menunda Nunda Waktu Sholat Atau Mengabaikan Sholat Menunda Nunda Waktu Sholat Ketika Kita Lagi Enak-enaknya Di Waktu Sore Menjelang Waktu Sore Kita Tanggung Bermain Adan Asar Adan Asar Ah Tanggung Baru Adan Nanti Ah Setengah Empat Aja Ditunda Tunda Lagi Datang Setengah Empat Ah Tanggung Jam Empat Aja Jam Empat Lagi Terus Terus Sampai Jam Lima Datang Udah Waktunya Sholat Udah Mepet Sekali Sholatnya Baru Dilap Sana Karena Itu Yang Lalai Terhadap Sholat Sholat Yang kedua Yang lalai Seperti apa Yang lalai Dalam Sholat Mengerjakan Sholat Ketika Sempat Saja Atau Tidak Serius Contoh Kita Lagi Sebutnya Bekerja Tapi Kita Tidak Memaksakan Kita Untuk Melakukan Ibadah Sholat Padahal Jika Tidak Dipaksakan Yang Namanya Ibadah Itu Kapan Terwujudnya Namanya Dalam Kebaikan Semuanya Pasti Harus Dipaksakan Jarang Ada yang Lillah Mengerjakan Sholat Terutama Sholat Kalau Sholat Lima Waktu Bukan Satu Kewajiban Bukan Satu Keparduan Yakin Gak Kita Bakal Melaksanakannya Sholat Duhah Sholat Hajit Yang Sunat Jarang Betul Ada yang Disini Istiqomah Duhanya Tiap Hari Tanpa Tertinggal Pasti Ada Ketika Waktu Malas Malas Nanti Besok Lagi Gitu Kan Tapi Karena Ini Sholat Fardu Jadi Harus Dipaksakan Apapun Kegiatan Kita Apapun Kesibukan Kita Sholat Halus Tetap Belaksanakan Kemudian Yang ketiga Orang Yang Lalai Dalam Sholat Itu Yang Menganggap Sholat Bukan Merupakan Kebu Tuhan Padahal Sholat Itu Kita Ibaratkan Sebuah Cangkir Sebuah Cangkir Yang Akan Diisi Dengan Kopi Apa Lagi Minuman Yang Akan Diisi Dengan Air Jika Cangkir Itu Bolong Jika Cangkir Itu Retak Apa Bisa Kita Bisa Mengisi Air Kedalam Cangkir Itu Bisa Tidak Bisa Tapi Tidak Akan Pernah Penuh Karena Air Itu Keluar Nah Begitupun Dengan Sholat Sholat Itu Diibaratkan Dengan Cangkir Ibadah Yang Utama Suatu Kebutuhan Jika Sholat Kita Tidak Baik Sholat Kita Buruk Sholat Kita Bada Bolong Bolong Otomatis Ibadah Ibadah Yang Lain Tidak Akan Tertampung Karena Apa Sholat Aja Bolong Yang Menjadi Wadah Apalagi Sholat 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 Sunat Ibadah Yang Lain Tidak Akan Tertampung Karena Kita Sudah Mengagap Sholat Itu Bukan Kebutuhan Jadi Jadi Kalau Diibaratkan Sholat Itu Adalah Nasi Nasi Bagi Kalau Orang Sunda Itu Sholat Itu Nasi Kalau Belum Makan Nasi Lemes Ya Itu Sholat Ibaratkan Seperti Itu Secara Lebih Khususnya Lalai Dalam Sholat Ini Tidak Menjaga Kehusuan Sholat Padahal Sholat Memiliki Keistimewaan Tadi Diutarakan Kelalaian Sholat Sekarang Keistimewaan Sholat Sholat Itu Diantara Lain Merupakan Ibadah Yang Sangat Menentukan Amal Ibadah Yang Lainnya Dan Pertama Kali Harus Dipertanggungjawabkan Dihadapan Allah Seperti Yang Ibu Tuturkan Tadi Sholat Itu Diibaratkan Dengan Sebuah Cangkir Jika Cangkir Itu Retak Maka Tidak Bisa Diisi Dengan Air Air Tidak Akan Mengisi Penuh Di Dalam Cangkir Itu Begitupun Dengan Sholat 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 Adalah Amalan Ibadah Pertama Amalan Ibadah Pertama Dan Amalan Ibadah Pertama Yang Dipertanggungjawabkan Jadi Nanti Saat Hisab Dan Mijan Nanti Yang Pertama Akan Dipertanyakan Itu Bukan Sedekah Kita Bukan Puasa Kita Tapi Yang Akan Dipertanyakan Itu Bagaimana Sholat Kamu Kenapa Sholat Kamu Seperti Ini Seperti Itu Yang Pertama Bagaimana Kenapa Sholat Kamu Jelek Kenapa Sholat Kamu Tidak Teratur Seperti Itu Yang Yang Pertama Dipertanggungjawabkan Kemudian Yang Kedua Dapat Mencegah Perbuatan Keji Dan Munkar Otomatis Jika Sholat Kita Terjaga Maka Ahlak Kita Juga Akan Terjaga Yang Ketiga Merupakan Kunci Utama Untuk Memasuki Surga Yang Keempat Sebagai Pertanda Tingkat Keimanan Seseorang Jika Seorang Itu Giat Dalam Ibadah Sholatnya Istiqomah Dalam Baik Sholat Fardu Sholat Sunat Maka Bisa Kita Lihat Tanda Keimanan Seorang Itu Seperti Apa Terutama Sholat Fardu Kita Bagus Ditambah Dengan Amalan Sholat Sholat Sunat Lain Kita Terjaga Bisa Kita Tilailah Tingkat Keimanan Dia Seperti Apa Kemudian Yang Kelima Bentuk Ibadah Yang Merupakan Perintah Langsung Dari Allah Ada Yang Tahu Proses Ibadah Sholat Ini Diturunkan Diperintahkan Kepada Nabi Muhammad Ada Yang Tahu Bagaimana Perintah Sholat Ini Langsung Diperintahkan Oleh Allah Ada Yang Tahu Ada Ada Yang Tahu Oke Nah Bentuk Ibadah Yang Merupakan Perintah Langsung Masih Ingat Masih Ingat Apa Peristiwa Isrami Roj Nah Pada Saat Isrami Roj Itulah Pada Saat Proses Isrami Roj Itulah Allah Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Untuk Umatnya Agar Beribadah Sholat Karena Pada Jaman-jaman Dulu Di Di Nabi-Nabi Sebelumnya Tidak ada Perintah Sholat Tidak ada Perintah Amalan Sholat Nah Amalan Sholat Ini Perintah Sholat Ini Langsung Langsung Dari Allah Kepada Nabi Muhammad Muhammad Yang Yang Kenam Keistewaan Dari Sholat Itu Apa Sarana Komunikasi Antara Hamba Dengan Sang Khol Dari Pertama Kita Niat Kemudian Takbiratul Ihram Apalagi Dari Al-Fatihah Surat-surat Ruku Itidal Sujud Berdiri Dari Sujud Bangun Dari Dua Sujud Itu Itu Merupakan Apa 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 Kita Baca Itu Merupakan Komunikasi Kita Dengan Allah Komunikasi Kita Dengan Allah Sarana Kita Berkomunikasi Dengan Sang Kholi Nah Itu Dari Keistimewaan Solat Tadi Sudah Kita Jelaskan Kandungan Surat Al-Ma'un Dari Ayat 1 Sampai Ke 5 Kemudian Yang Sekarang Kandungan Surat Al-Ma'un Ayat 6 Allah Melarang Perbuatan Ria Melarang Perbuatan Ria Allah Melarang Perbuatan Ria Apa Itu Ria Ria Itu Sikap Ingin Memporoleh Pujian Pengakuan Dan Penghormatan Selain Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita Bersedekah Bersedekah Lihat Dulu Kiri Kanan Depan Belakang Ada Orang Enggak Kalau Lihat Ada Orang Di Samping Di Belakang Di Depan Kalau Ada Orang Ngambilnya Yang 100 Sambil Dikasihnya Seperti Itu Agar Dilihat Bahwa Kita Bersedekah 100 Ribu Coba Saja Jika Kita Akan Bersedekah Misalnya Kita Ingin Ria Ria Kiri Kanan Depan Belakang Enggak Ada Orang Karena Tanggung Udah Di Nominal Nominal Yang Sedikit Sikap Ingin Memperoleh Pujian Pengakuan Dan Penghormatan Jadi Ria Itu Ingin Mencapai Pujian Dari Manusia Huyong Di Oleh Kumanusanya Wah Si Itu Mabager Wah Si Itu Makitu Wah Huyong Ayah Kata Wah Itu Sifat Ria Nah Oleh Sebab Itu Ria Bisa Mengkiring Pada Perbuatan Menyekutukan Allah Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Satunya Yang Paling Berhak Mendapat Pujian Pengakuan Dan Penghormatan Bagi Yang Mengingkari Hal Itu Maka Termasuk Telah Merakukan Siri Kecil Sehingga Perbuatan Dia Termasuk Ahlak Tercelah Oke Kemudian Pada Ayat Ketujuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerangkan Bahwa Orang Yang Enggan Memberi Bantuan Termasuk Pendustah Agama Ini Nomor Kesekian Nomor Terakhir Dari Ciri-ciri Orang Yang Mendustahkan Agama Kalau Kita Cermati Dari Penggalan Dari Artis Ayat Ini Yaitu Dan Enggan Memberi Bantuan Nah Kita Cermati Di Ayat Ini Merupakan Bentuk Nyata Dari Kepedulian Sosial Yaitu Mengajak Kepada Sifat Kedermawanan Orang Yang Dermawan Tentu Senantiasa Memperhatikan Keadaan Orang Lain Yang Membutuhkan Bantuan Ketika Di Sekeliling Kita Membutuhkan Bantuan Hendaklah Kita Membantu Sekiranya Kita Membantu Di Sekeliling Kita Membutuhkan Bantuan Bantulah Orang Itu Maka Kita Akan Terhindar Dari Ciri-ciri Orang Yang Berdustakan Agama Nah Semua materi Untuk Pertemuan Ini Sudah Tersampaikan Bisa Dipahami Dari Pertama Kita Menganalisis Quran Surat Al-Ma'un Kemudian Asbabun Nujul Kemudian Kandungan Surat Bisa Dipahami Bisa Insya Allah Boleh Ibu Minta Satu Orang Menyimpulkan Menyimpulkan Dari apa Yang kita Pelajari Hari ini Presti Ya Ada yang Mau Pak Ujiah Boleh Siapa Yang akan Menyimpulkan Presti 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 Nur Ajijah Bu Ya Resi Sof Silahkan Kalau Nih Kita Tampun Kalau Enggak Ada Ibu Tunjuk Mau Ibu Tunjuk Mau Lillahi Ta'ala Atau Mau Ibu Tunjuk Aja Kesimpulannya Bu Lillahi Ta'ala Iya Kesimpulannya Boleh Ngambil Kesimpulan Dari Kandungan Surat Aja Atau Simpulan Saja Simpulkan Saja Secara Keseluruhan Ciri-ciri Orang Yang Mendusakan Agama Oke Siapa Ini masih malu-malu Padahal ini jarak jauh Mau ibu tunjuk aja Tunjuk aja Tidak Tidak Tunjuk Ya Sapa Bisa disimpulkan Ciri-ciri orang yang Mendestakan Agama Orang Yang Mendusakan Surat Almaun Kan bu Iya Surat Almaun Ciri-ciri Orang Mendusakan Agama Simpulkan Ciri Orang Mendusakan Agama Menurut Surat Almaun Ada Lima Ya Mengadik Anak Yatim Dua Dua Memberi Tidak Tidak Orang Tidak Orang Yang Orang Yang Larai Terhadap Sholatnya Tidak Berbuat Yang Berbuat Rian Dan Memberikan Bantuan Beri Bantuan Jadi Kesimpulannya Dalam surat Almaun ini Menjelaskan Sikap buruk Manusia Yaitu Sebagai Berikut Pertama Orang Yang Suka Menghardik Anak Yatim Kedua Pertama Orang Yang Suka Menghardik Anak Yatim Kedua Orang Yang Tidak Menganjurkan Dan Enggang Memberi Makan Kepada Fakir Miskin Mengerjakan Sholatnya Orang Yang Lalai Terhadap Sholatnya Kuji Oleh Orang Lain Itu Ria Yang Kelima Orang Yang Tolongan Atau Bantuan Orang Di pertemuan Ini Ibu Cukupkan Sampai Di sini Untuk Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Mempelajari Tentang Hadis Larangan Berlaku Berlebih Kelebihan Ada Hadis Dari Kelebihan Ya Hadis Dari Ibnu Majah Dan Ahmad Hadis Bukhari Hadis Bukhari Hadis Imam Tirmizi Abu Daud Dan Abu Daud Dan Ahmad Kita Akan Membahas Tentang Hadis Berlaku Berlebih Ibu Dicukupkan Sampai Di sini Mohon Maaf Ibu Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh